Halo Bro and Sis, kembali lagi di channelku, Raraji Kalau kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe ya guys Oke guys, di videoku kali ini aku akan membahas 11 tips penting untuk memancing di Star Day Valley Oke, langsung aja kita simak Oh iya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys Tips pertama gunakan pot kepiting Setelah pemain mencapai level 3 memancing, pot kepiting akan dapat diakses di menu pembuatan peralatan Pot kecil ini dapat ditempatkan di air mana saja Dan akan menghasilkan item pada hari berikutnya Daging serangga dapat diubah menjadi umpan, yang kemudian perlu ditempatkan di dalam pot kepiting ini Jika pemain memilih profesi rule master, penambahan umpan tidak diperlukan Pot kepiting sangat brilian, karena pot ini benar-benar akan diperhitungkan dalam menaikkan level memancing saat dipanen Bahkan jika pemain hanya mendapatkan sampah dari pot ini, setiap pot yang dipanen memberikan 5 poin Jika memancing membuat pemain gila, menggunakan pot ini adalah cara yang sangat bagus Untuk meningkatkan level memancing anda sambil menghasilkan uang Tips kedua adalah gunakan umpan dari Linus Saat ini ada 3 jenis umpan dalam permainan Stardepale, yaitu umpan biasa, umpan magnet, dan umpan dari Linus Menggunakan umpan dari Linus sebenarnya memiliki peluang untuk menangkap 2 ikan sekaligus Hal ini signifikan mengurangi beban kerja saat mencoba menangkap ikan Namun untuk benar-benar mendapatkan resepnya, pemain harus berteman dengan Linus, pria Tunawisma yang tinggal di tenda pegunungan Setelah 4 hati, pergilah ke tenda dari jam 8 malam hingga 12 pagi Pada malam yang cerah, dia akan memberikan resepnya Tips ketiga, latihan menangkap ikan Tangkapan yang sempurna mungkin terdengar seperti misi yang mustahil Tapi dengan sedikit kerja keras, pemain pasti bisa melatih skill mancing anda Dengan keberhasilan menangkap ikan, akan menaikkan level ikan 1 poin Itu artinya ikan yang ditangkap akan menjadi berbintang Seperti tangkapan ikan yang biasanya perak akan meningkat, menjadi bintang emas Begitu pula dari bintang emas menjadi bintang iridium Saatnya melatih metode menangkap ikan Tips keempat adalah dapatkan pancingan pelatihan Ada banyak keluhan tentang betapa sulitnya memancing di game ini Dan sebagian pemain pasti tidak suka dengan memancing Anda bisa menggunakan alat pemancingan bernama training rod Atau pancingan pelatihan Yang sangat murah dengan harga 25 gold di toko willy Memancing dengan joran ini atau pancingan ini sangat mudah Dibanting dengan alat pemancingan lainnya Dan meningkatkan skill mancing pemain untuk sementara Pancingan ini sangat ideal untuk setiap pemula Namun perlu diingat bahwa hanya ikan berkualitas dasar yang dapat ditangkap Dengan pancingan pelatihan ini Selain itu, hanya ikan yang memiliki tingkat kesulitan Dan dibawah 50 poin yang dapat ditangkap Pancingan ini sangat efisien dalam meningkatkan Keterampilan memancing dengan cepat untuk pengalaman memancing yang lebih baik Tips kelima adalah beli kolam ikan Kolam ikan mampu untuk meningkatkan skill mancing Anda Pemain bisa mengisi satu kolam dengan satu jenis ikan Dan semua jenis ikan kecuali ikan legendaris Ikan akan menghasilkan berbagai telur dan item selama beberapa hari setelah dipelihara Memanen telur ini akan memberi pemain tambahan level skill memancing Serta berbagai item yang bagus tergantung pada jenis ikannya Tips keenam adalah tempat memancing pemula Saat Anda pertama kali memulai permainan Dan tidak memiliki keterampilan memancing Tempat yang bagus untuk direkomendasikan Untuk memancing yaitu sungai di pusat kota Pelikan Lokasi ini akan lebih mudah untuk menangkap ikan Hal ini akan mempercepat skill memancing Anda naik di awal memancing Tips ketujuh adalah naikkan level memancing Menaikkan level adalah salah satu cara yang jelas Untuk menjadi lebih hebat dalam memancing Untuk naik level dengan cepat Hutan tersembunyi adalah tempat yang tepat untuk memancing Untuk menaikkan level memancing dengan cepat Selanjutnya membangun kolam ikan juga merupakan cara yang bagus Untuk naik level dengan cepat Serta memasang pot kepiting ketika Anda merasa benar-benar frustasi Dengan memancing juga merupakan cara yang bagus Untuk menaikkan level memancing tersebut Tanpa benar-benar melalui upaya memancing Tips kedelapan adalah upgrade alat mancing yang lebih baik Seperti semua alat Anda yang lain Batang bambu yang pertama kali Anda dapatkan dari Willy Di awal permainan dapat diubah menjadi batang fiberglass Dan akhirnya menjadi batang iridium Yang merupakan pancingan terbaik dalam permainan Batang fiberglass memungkinkan Anda untuk menggunakan umpan saat memancing Yang akan meningkatkan jumlah ikan yang tertarik pada pancingan Anda Dan batang iridium memungkinkan penambahan penggunaan alat penangkap ikan Yang dapat menarik jenis ikan tertentu Ini sangat berguna ketika Anda ingin menangkap ikan langkah Tips kesembilan ketahui waktu yang tepat untuk memancing Katakanlah Anda ingin menangkap cumi-cumi Bagaimana Anda menemukannya? Penting untuk dipahami bahwa beberapa ikan hanya muncul pada musim-musim tertentu Dan bahkan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari Cumi-cumi yang sulit ditangkap ini hanya tersedia selama bulan-bulan musim dingin di malam hari Demikian pula, gurita hanya tersedia di malam hari Tetapi selama bulan-bulan musim panas saja Kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi ketersediaan ikan Lele dan shed umumnya lebih menyukai hari hujan Sedangkan sunfish dan rainbow trout lebih suka muncul di saat hari cerah Mengetahui kapan ikan yang ingin Anda tangkap tersedia sangatlah penting Tips kesepuluh, dapatkan the trap bober Berbicara tentang alat penangkapan ikan, ada beberapa opsi yang tersedia dalam permainan ini Dan semuanya berguna tergantung pada jenis ikan yang ingin Anda tangkap Namun satu item yang terbaik yang sangat direkomendasikan untuk digunakan Yaitu trap bober Trap bober mampu membuat ikan pergerakannya jadi lambat Membuat memancing jauh lebih mudah Bagi pemain yang mungkin kesulitan menangkap ikan legendaris Yang sulit ditangkap itu Ingatlah bahwa Anda harus memiliki batang iridium untuk melengkapinya Tips kesebelas atau tips terakhir adalah makan booster memancing Hal terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mempermudah saat memancing Anda Terutama level memancing yang lebih rendah Adalah mengonsumsi makanan yang akan meningkatkan keterampilan memancing Anda Untuk sementara waktu Anda dapat membeli trout soup dari toko willy Yang akan meningkatkan penangkapan ikan Anda sebesar satu Dan akhirnya saat Anda telah melalui permainan Anda akan mendapatkan resep this host the sea Yang akan meningkatkan penangkapan ikan Anda sebesar tiga Jika Anda berteman dengan willy Dan mendapatkan tiga hati Dia akan mengirimi Anda resep clam kowder Yang relatif mudah dibuat Dan akan meningkatkan memancing Anda sebesar satu Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik Tentang game Star The Valley Thank you